Baik, Pak Hidam, Pak Minyuhur, kemudian teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera, Bapak-Ibu, Salam sejahtera, Salam sejahtera, Salam sejahtera semuanya. Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, saya kira kita, karena saya anak dari media, maka mungkin saya akan bicarakan berkaitan dengan media. Teman-teman sekalian, tadi sudah sangat digarat Pak Hiduhur, kebicaraan kemitian filosofi, itu Aidam juga realitas. Bapak-Ibu sekalian, saya akan bicara kaitannya dengan seharian kita. Yang ini, kita ketahui, belum lama ini Indonesia digogoh, digegirkan dengan masalah judi online. Sampai orang tua, BPR, kemudian dapat polisi, bahkan dan juga anak-anak berlibat judi online. Kemudian juga, teman-teman sekalian, kita tahu juga ada beberapa hal lain, misalnya juga, ya, kemudian, gede-gede, tadi waktu kemarin sambutan di, sambutan kemarin, saya ingat juga Bupuan Maharani mengatakan kaitannya dengan bagaimana kita itu digodei, dikuasai dengan media sosial. Bapak-Ibu sekalian, jujur saja, sekarang ini kita terjadi, dalam tanda kutip, ya. Saya kata, penjajahan teknologi informasi. Saya yakin semuanya punya handphone, semuanya punya. Sebentar saja, ketika kemudian kita tidak, kita bawa handphone, pasti akan bingung. Apa aja sih, kita terjadi gini, apa aja sih. Dari Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi sekarang ini adalah, terjadilah tanda kutip, berada di mana kita semua itu bergantung sekali pada teknologi informasi, internet. Dan, baik-baik lagi adalah pada media sosial. Dan, kita tahu, bisnis juga, media sosial itu kita tahu ada yang, kalau kita lihat, ada di dunia, kita kan dibawah seolah bisnisnya, oleh Facebook yang kemudian menjadi namanya Meta. Kemudian, dia punya beberapa, kemudian juga, kemudian di bawahnya lagi, ada lagi, ada lagi, ada Google dan Microsoft. Saya kira itu. Dan, yang terakhirlah TikTok, itu miliknya Cina. Jadi, Jogosiala Cina. Jadi, kita, jujur saja, sekarang ini, ketergantungan kita pada hal-hal yang demikian itu sangat kuat. Sehingga, kemarin itu dikatakan bahwa, yang salah di media sosial bisa jadi benar. Yang benar di media sosial jadi salah. Dan, kita tahu juga bahwa media sosial juga bisa mempercepat teknologi, mempercepat tentang ketahuan, tetapi bisa juga, ya, membuat kita ketergantungan sekali pada hal-hal ini. Di media cetak sudah jelas, gitu, bahwa sekarang ini orang-orang pada tergantung pada media sosial, pada online, misalnya, online bisa masuk juga di situ. Nah, klan-klan juga di bawah saya oleh sekarang ini masuk ke Google, terbanyak Google, Facebook, klik-klik di sana. Dan, kita tahu juga, teman-teman sekalian, bahwa, Pak Ibu sekalian, bahwa apa yang dikatakan di sana, bahwa kita semua ini betul-betul apa saja sekarang. Kita bicara tentang, kemarin itu kita bingung karena data-data nasional itu dibaca. Kita bingung. Kita juga tergantung lagi pada teknologi itu. Nah, Pak Ibu sekalian, kita juga tidak terasa, kan, kalau kita mengisi, terutama Facebook, kita mengisi TikTok, Facebook, dan seterusnya itu, kita mengisi data-data kita, nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya, bahwa kita tidak terasa kita menyerahkan, menyerahkan data kita kepada hasil. Karena Facebook itu punya 15 perusahaan, ya, 10 di Amerika, empat di Eropa, dan satu hanya di Asia, di Singapura, kita kan di Singapura. Kita tidak terasa bahwa kita menyerahkan data-data itu. Sehingga sangat mungkin bisa digunakan oleh asen untuk tahu betul siapa itu Pak Mas Sikrit Tugito, Mas Dwi, itu data lengkap itu. Jadi kita tidak tahu saja, tiba-tiba ada ulang tahun misalnya, oh, hari ini Mas Sikrit ulang tahun, dan seluruhnya. Nah, teman-teman sekalian, bapak-ibu sekalian, hal yang kemudian kita lakukan adalah untuk itu berpengaruh sekali pada hal sosial, politik di negara kita, dan ekonomi. Memang bisa juga membantu masalah promosi dan sebagainya, tapi tidak juga yang mengerogok diri. Demikian dalam kebudayaan juga, demikian kita bisa mempromosikan budaya-budaya kita keluar tanpa, ya mungkin kita sedikit, kita tidak mengeluarkan apapun, tapi orang dari luar juga bisa masuk melalui budaya mempromosikan kita. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, bahwa, jadi penjajahan, diam-diam tadi Pak Ambiur, mengatakan, secara bisik, tidak, tapi secara bisik, itu kita masuk pada hal-hal yang demikian. Dan, kita ketahui bahwa sekarang ini, pengguna internet di Indonesia itu ada sekitar, yang aktif, itu ada 190 juta. Ada 73% dari panduta Indonesia. Kemudian yang pasif adalah 197%. Itu berbeda. Yang kemudian yang banyak, menggunakan sekarang, media sosial adalah YouTube. Itu paling baik. Menggunakan, yang meskipun, saya juga enggak tahu, TikTok ternyata dalam survey terakhir, di metadata itu, 2024 ini paling, paling tinggi. meskipun, kalau kita tahu, tetap itu di kalangan anak muda, paling banyak digunakan. Nah, itu dari Pak Ambiur sekarang, jadi, kemudian juga, banyak sekali yang kemudian, kita tidak terasa, nasib-nasib kita itu, selakan semuanya, kita, kita kebohan melalui medsos, kita apapun melalui medsos, sehingga, apapun yang kita ketahui itu, orang lain bisa tahu. Saya tidak tahu, apakah, ini bisa juga, karena belum lama ini, ketika ada, ada tamu dari BIC, itu ke kantor, itu dia tanya nomor handphone saya, kemudian, dengan aplikasi, menombang handphone itu, nomor handphone itu, jadi, misalnya, ayo kita serang, malam ini, kodal, makodal, seolah-olah itu, dari nomor handphone saya, itu sudah sangat bisa dilakukan. Dan sekarang, juga, banyak sekali yang terjadi, teknologi itu, sudah demikian. Nah, karena itu, baru sekarang, mari, saya hanya, memantik saja, bahwa, kita, tetap, tetap, selalu waspada, bagaimana, terhadap, serana-serana, yang tadi, nomor fisik, penjajahan, non-fisik, melalui media sosial. Jadi, yang salah, kita bisa dikatakan benar, ketika benar terjadi terus-menurut, yang benar, kita dikatakan salah, ketika, di segeri masyarakat, yang terjadi. Nah, tentu, mengajak-ngajak, bagaimana, kita terpukas pada, ketika penjajahan, yang non-fisik, tadi, terjadi. baik-baik sekalian, saya kira itu, karena memantik, maka, itu, mungkin, mudah-mudahan, datang, nanti kita akan, karena, bagaimanapun, setiap hari, kita menggunakan media sosial, WhatsApp misalnya, juga, sekarang, waktu, sudah dibeli oleh, oleh, Meta, Selalu kita, kita ketika, WN itu, sudah, orang tidak tahu, ini, kita, kita kadang-kadang, tapi kita juga percaya sekali, ketika, kemudian, saya cari, disini tadi pakai, pakai, pakai map, pakai map, dan betul, kita dibutuh, ke LNP ya, selain sekali, kita dibutuhkan, tapi itu tidak, dan kita percaya, betul, setakon Google, gitu kan, dan, mungkin itu, apa saja, bisa gue, meskipun, kadang-kadang, ngaput, gitu kan, apalagi, sekarang, ada, artificial intelligence, AI, itu, wah, saya juga, kadang-kadang, nasib wartawan, ini, kadang-kadang, juga, bisa terancam, ketika, beran AI, digunakan, jadi, kita menyusun, menyusun, kalimat-kalimat, masukkan kita ke AI, di perflexi, misalnya, perflexi, saya gunakan itu, atau, cek DPD, misalnya, langsung, dia menyusun berita, udah, terlalu, kadang-kadang, ngawur, tetapi, runtut sekali, nah, itu ya, kemudian, teman-teman, apa, teman-teman media, juga, sekarang lagi, jadi, dia, gitu, kemarin itu, pemerintah, sudah menerbitkan, namanya, teperpres, kaitannya dengan, kaitannya dengan, semacam, public trade, public trade, jadi, dia mengatur, bahwa, berita-berita, yang kemudian, diambil oleh Google, diambil oleh Google, itu, akan dibayar oleh Google, mesmerintah, masih terjadi, terjadi, sekarang terjadi, apa, Facebook, kemudian Google, Google masih melawan, public trade itu, jadi, supaya diri, dan bayar, tetapi, itu pun, kemudian, ditentang oleh teman-teman media, karena, nantinya, hanya media besar saja, yang bisa, memanfaatkan itu, kalau, misalnya, kita, letik, misalnya, terjadi, peristiwa, tadi, misalnya, air langgar tanpa, mundur, media-media kecil, mungkin duluan, satu jam, tetapi, kayak, media besar, kayak, detik, kom, ngetri langsung, dia masuk, dia tetap, di atas, nah, di atas, ketika kita buka itu, kalau teman-teman buka, itu langsung dia di atas, pada posisi di atas, nah, itu yang kemudian dibayar oleh Google, nah, ini yang kemudian menjadi, menjadi perdebatan, di antara teman-teman media, bahwa, hal-hal yang, yang sepacangnya, itu dia, nah, itu saja, teman-teman sekalian, bapak-ibu sekalian, berada menjadi komantik, bagaimana kita menyikapi, karena, sekarang ini, kita makin dijadah, kita sangat tercaya, apapun, pada media sosial, kita tanya apapun, pada Google, yang memang, betul, bisa, bisa menjawab betul, gitu, satu contoh, misalnya, suatu hari, ketika anak saya mau wisuda itu, saya suruh, ngajarin, ngajarin, memakai kandasi, memakai kandasi, saya bilang, nanti saya bisa di kantor ya, tapi, ketika saya datang, anak saya sudah, aku sudah bisa pak, dari mana, saya belajar dari Google, dan itu, berapa cara memasang kandasi, mulai dari cara Perancis, Inggris, itu cara berbeda-beda, dengan memasang kandasi, dan itu, aku mau, aku mau, kita tanya, suatu hari, saya dengan teman-teman itu, dari Jalan dari Jakarta, mobilnya, meletus, di tengah tol, malah-mahal, dalam satu, dan, ternyata, dibukanya sulit sekali, dibuka, skrupnya, di banjarek itu, lalu, aku tanya, teman-teman, tanya, Google Key, caranya, buka skrup, 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 tayangkan, itu saja, teman-teman sekalian, terima kasih, mari nanti kita diskusikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,